Analisa sejarah mengapa Demi Murdani dijuluki Raja Intelijen Bagaimana sepak terjangi Demi Murdani sehingga mendapat jelukan Raja Intelijen ini Renatus Demi Murdani ini adalah legendi militer dan intelijen Indonesia Dia jadi ditakuti dan disedami oleh seluruh militer Indonesia Karena kiprahnya terjun ke Belantara Papua di operasi naga Untuk bergerulia melawan Belanda Misi terlaluan awal ini dia lakukan dengan bereksperimen membuat DPC Dates 9 pasukan khusus dari RTK Lama sebelum RTK mengenal Sandi Muda Belakangan karir Demi jadi lebih banyak di Intelijen Khususnya berburu ke Korea Selatan waktu ditugaskan sebagai atas yang militer ke sana Karakter Demi yang keras dengan pembawaan yang angker ini Membuat dia ditakuti bahkan oleh para jeneral Demi adalah seorang anggota Dia lebih respet pada Inggris daripada Amerika Serikat Yang menurut dia terlalu banyak mengandalkan teknologi Jadi di era dia sebagai pejabat Intelijen ABRI Dia banyak menjalin hubungan dan mengirim periwira Intelijen dan Kotasus Untuk belajar dari Intelijen dan pasukan khusus Inggris serta Eropa Demi Mordani dijuluki Raja Intel Karena dalam satu kesempatan Dia memegang jabatan rangkap yang semuanya berhubungan dengan Intelijen Jadi di era urde baru Soeharto itu Tidak hanya memegang ABRI Yang terdiri dari Angkatan Barat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polri Dimana Panglima ABRI melapor langsung ke Presiden Tapi juga ada Komkatib Komando Pemilihan Keamanan dan Ketertiban Yang berfungsi sebagai penelusia rahasia Dimana Pangkom Katibnya juga melapor ke Presiden Kedua struktur ini ABRI dan Komkatib Banyak sharing resources termasuk personil Seorang Panglima ABRI bisa merangkap menjadi wakil Pangkom Katib Selain ABRI dan Komkatib Ada juga BAKIN Badan Koordinasi Intelijen Yang juga diketuai oleh General dan menggunakan resources military juga Nah Demi Mordani ini memegang enam posisi jabatan Intelijen Di tiga jalur ini Wakil Kepala Baki Asintel Hangkan Asintel Komkatib Kepala Pusat Intelijen Strategis Kepala Pusat Screening Pusat Kepala Satgas Intel Komkatib Selain jabatan-jabatan ini Pas Pantres juga ada di bawah kendali Demi Mordani Maka cocok Presiden Suwarta meminta Demi Untuk menata Intelijen Indonesia Supaya lebih terorganisir dan tidak terpencar-pencar Hasilnya adalah pembentukan Badan Intelijen Strategis BAIS Pada 1978 Yang masih berdiri sampai sekarang BAIS ini menyatukan Intelijen dari seluruh jalur militer Dan bahkan juga sepul ke dalam satu organisasi Intelijen Yang powerful di era Orde Baru Di era Orde Baru yang militeristik Bakil akhirnya kalah tamur dari BAIS Tapi khususnya di era Mordani BAIS lagi punya power Dan jaringan sampai ke dalam dan ke luar negeri Dibandingkan Bakil yang waktu itu dipimpin oleh General Yoga Sogama Bemenangnya Demi dan BAIS ini terlihat Pada waktu krisis penyerahan pesat Garuda waya pada 1981 Yoga dan Baking yang sudah bekerja lebih dahulu di situasi kritis ini Seperti disikut oleh Demi yang datang ke Bangkok Membawa tim terpilih dari Kota Sanda Yang sekarang menjadi Kota Sus Demi bahkan bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Untuk mengenangkan izin melakukan operasi militer di tanah Thailand Dan hasilnya kita sama-sama tahu Bagaimana cemerlangnya operasi itu Menurut buku Temkonde Di benak Demi BAIS akan berfungsi lebih mirip CLA Sedangkan Bakil lebih mirip MSL Yang hanya memproses informasi saja Sebelum krisis Wela Demi juga berinisiatif untuk mengadakan operasi flamboyan di timur-timur Jauh sebelum operasi Seroja dimulai Demi menerapkan ilmu unkonvensional Sambil luda di timur-timur saat itu Yang akhirnya berperang penting dalam pengatukan Indonesia atas tim-tim Di era Demi juga operasi rahasia Indonesia Men-suplai AK-47 ke Mujahidin Afghanistan Pembelian AK Skyhub bekas Israel Dan pengembangan kemampuan intelijen dilakukan Anehnya Belakangan Demi Murdama ditunjuk menjadi Panglima Abri Biasanya perwira intelijen tidak cocok ditunjuk untuk memimpin organisasi militer besar Banyak analisa mengatakan Soeharto sengaja memenuhi Demi Karena sebagai TW militer Popularitas Demi tidak setinggi di kalangan tentara Seperti General M. Yusuf misalnya Setelah Demi menjadi Panglima Abri Dia mensupervisi pembentukan kesatuan militer anti-terror Di TNI Angkatan Barat dan TNI Angkatan Laut Yang sekarang kita kenal sebagai Sat 81 dan Demi Jaka Dia juga mengupgrade Kopas Gak dari sekedar pasukan para komando menjadi pasukan khusus Angkatan Udara Jenderal-jenderal pensilini Maupun yang aktif dan senior Seperti Prisya Trisnu Lalu Panjaitan Prabowo Subianto Angbika Perkasa dan lain-lain Semua suang sama beliau Kalau beliau masih hidup